Terima kasih telah menonton! Sedang panas banget kayaknya di media sosial, kita lihat saling serang banget. Gimana kalau langsung aja kita adukan di sini, kita tanya keduanya sebenarnya what actually happened between them. Oke, sudah tergabung bersama kita ada Rudy Awang Gunawan dan juga Theodoris Ginting. Selamat malam! Halo selamat malam! Kompak loh kalian, kalau kayak gini tuh kompak loh kalian. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh nih ya. Tadi Ovi sudah beberapa kali ngomong ke Pecinta One Pride, bagaimana adu serang dan juga apa yang kita lihat di media sosial antara kalian berdua ini tuh benar-benar beyond my expectation sebenarnya. Sebenarnya Ovi mau tanya, ini kalian tuh ada masalah apa sebenarnya? Oke, we go to Awang dulu. Gak ada masalah apa-apa sebenarnya. Saya juga bingung sebenarnya ada masalah apa tuh, ada masalah sebenarnya. Kan yang mulai bulan kan dari TV-nya Theodoris, saya gak tau kenapa. Tapi Ahong, Rudy Ahong Gunawan itu kalau denger nama Theodoris Ginting tuh kayaknya langsung panas gitu, langsung gak biasa gitu. What happened? Kenapa? Kupingnya ada datang dikit aja gitu, seru di garuk. Oke, oke. Theodoris Ginting. Theo ini adalah fight yang ditunggu-tunggu. Theo banget nih kayaknya selama hidup ini yang paling ditunggu-tunggu will actually happen. Iya, iya, ditunggu banget, ditunggu banget. Ditunggu banget. Sampai kalau kita lihat di media sosialnya, Theo benar-benar sampai harus pindah ke Bali to do the preparation and everything. Hanya untuk menghadapi Rudy Ahong Gunawan. Soalnya ya gitu, udah finalnya banget. Udah apa, Theo? Udah finalnya banget. Udah finalnya banget? Iya. Nah, kayaknya kalau Theo ngomongin juga soal Ahong tuh selalu dendam. Ini kayaknya ada masalah pribadi atau gimana sih antara kalian gitu? Ah, enggak. Oh, enggak. Kan seperti biasa, cita-cita saya kan pengen jadi juara di Indonesia, di semua cabang bela diri. Kebetulan MMS-nya belum pernah punya, dan kebetulan Ahong yang pegang. Itu aja sih. Oh, itu aja. Tapi Ahong katanya ini pertandingan yang biasa aja, gak ada yang spesial. Sedangkan Theo kita tahu sampai pindah ke Bali and everything to do the preparation. Tapi kata Ahong ini fight yang biasa aja, is it? Well, that's good for him, right? Ahong, silahkan komentar Anda. Untuk komentar saya, pertandingan saya sebenarnya semuanya itu biasa. Maksud saya, dari sisi saya sendiri, ada pincap aja, pasti akan saya hadapi gitu loh. Jadi, enggak perlu ada sesuatu yang spesial untuk ada tempat yang ada di one fight. Ya, latihan seperti biasa. Oke, biasa aja. Tapi bagaimana Teodorus Ginting di mata Anda? Teodorus Ginting itu petarung yang pintar, strategik banget. Cocok untuk jadi lawan tanding saya. Cocok ya. Oke, Theo ada pesan apa untuk Ahong? Mumpung ini kalian ada di depan saya, dan juga disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum pertandingan, mumpung kita semua saksikan di sini, silahkan ada yang mau disampaikan untuk Rudy Ahong Gunawan. Semoga latihan Rudy selama ini bagus ya, supaya nanti kita masih performa yang bagus. Karena saya persiapan juga ada bagus banget. Memang Rudy punya power yang kuat banget di tangan kanannya. Tapi pesan dari saya satu, selamat mencoba memukul Ahong Gunawan saya ya. Karena saya beda sama lawan-lawan yang lain. Saya enggak jual akran. Itu dia. Oke, Bung Trenzuna mungkin ada yang mau disampaikan kepada kedua fighter kita ini? Ya mungkin gini, saya mau nanya ke Ahong dulu kali ya. Saya mau nanya ke Ahong dulu, karena selama ini saya tahu Ahong, dia adalah fighter yang sangat humble, sangat baik hati. Bahkan kita melihat beberapa kali Ahong memukul jatuh lawannya, dia dengan sangat concern, memperhatikan lawannya. Namun, kali ini saya lihat di video, Ahong bilang katanya tidak akan seperti itu, tidak akan berbelas kasih. Bahkan menyuruh Theo untuk menyiapkan kain kafan. Ini kenapa ini? Ada apa? Itu tadi saya juga mau bahas. Itu ada kata-kata siapkan kain kafan, saya akan... Betul, ada apa ini? Kenapa Anda jadi beringas? Iya, apa yang terjadi? Saya ingin menunjukkan segala sesuatu, saya akan menunjukkan segala sesuatu yang terbaik. Karena kenapa? Theo pernah bilang, ilmu jisuh saya itu jelek, kata dia. Karena itu merendahkan saya lah. Saya ingin menunjukkan saja siapa yang terbaik, dan saya bisa menjatuhkan Theo. Saya bisa bikin dia bermain bawah dan patahkan dia, saya dita. Jadi, kita lihat, kita tunjukkan, kita bermain dengan positif. Pada saat dia jatuh, saya tidak akan menolongin dia, dan saya akan mengancurin dia. Baik, Ahong maaf, saya potong sedikit. Apa yang membuat Anda merasa direndahkan sama Theo? Ingat, pertama kali waktu dia menang lawan RJ Birgantara, Karena dia sempat tunjuk-tunjuk saya, dia maki-maki saya, dia bilang bahwa di ASEAN Game saya sudah diberikan kesempatan, tetapi saya tidak bisa manfaatin. Ingat, loh. Pada saat dia ngomong seperti itu, dia bukan hanya menjatuhkan saya, tetapi menjatuhkan negara Indonesia. Karena apa? Karena kita semua ada tim 8 orang sampai 12 orang, kita itu bertanding melawan negara orang lain, dan kita memperjuangkan nama negara Indonesia sendiri, dan kita semua tidak membawa emas. Kita tidak membawa medali. Dengan begitu bukan hanya merendahkan saya, tetapi merendahkan teman-teman saya yang se-asih, 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 se-asih. ASEAN Game. Theo, silakan komentar Anda. Anda sempat menunjuk-nunjuk. Ahong, komentar Anda. Oh, jadi Ahong saya takut karena saya bilang ASEAN Game. Oh, saya benar-benar. Saya tidak tahu bahwa kamu sangat sensitif. Oke, sepertinya harus saya tahan dulu nih obrolan ya. Harus saya tahan dulu. Oke, Theo dan juga Ahong nanti kita ngobrol lagi bersama kalian. Tahan dulu. Karena pencerituan Pride, kita akan ngobrol lagi bersama mereka, tapi sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di One Pride Pro Never Quit. Masih bersama kami di One Pride Pro Never Quit. Pencerituan Pride dan masih bersama saya dan saya akan kembali mengundang dua fighter kita, Ahong dan juga Theo. Are you guys still there? Masih. Ya, I'm still there. Baik, oke. Theo, satu lagi nih. Ada, saya mendengar, kami semua mendengar bahwa ada sempat statement dari Anda bahwa Ahong itu juara abal-abal. Oh, bukan. Kebalik dong. Oh, bukan. Kebalik dong. Kebalik. Ahong bilang saya fighter abal-abal. Kebalik dong. Ahong, Ahong sempat mengatakan bahwa Theo fighter abal-abal? Iya, sempat. Maaf, boleh diulang? Iya, sempat. Saya sempat ngomong dia itu adalah fighter abal-abal. Alasannya? Alasannya, karena dia tidak berlaku seperti dengan layaknya orang fighter yang profesional. Seperti itu, jadi sempat saya perhatikan bahwa dia itu hanya sandiwara aja di atas cage. Apa yang dia lakukan? Apa yang Theo lakukan? Yang pertama, dia melempar gamsil pada saat berpanding, dia menang, dia lempar gamsil. Itu tandanya dia nggak menghargai lawan. Oke, kemudian? Kemudian, ada beberapa pada saat dia itu bilang bahwa yang harusnya dipukul ini adalah Ahong. Gini, 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 gini. Ya kan? Menurut saya, itu nggak pas gitu loh. Kamu lagi tandinya sama orang lain, bukan sama saya. Ngapain, kamu ngomongnya begitu sama saya. Oke, sebelum saya tanya komentar Theo, benar kalau di Ahong bikin video Youtube untuk mengomentarin Theo dan salah satunya soal fake champion ini? Siapa saya? Ya. Ya, jadi saya bikin Youtube konten. Karena Theo pernah bilang sama saya bahwa saya adalah fake champion. Ya. Sedangkan menurut saya, kalau saya fake champion, saya nggak mungkin bisa menang 9 kali tanpa terkalahkan. Kemudian, dia hanya 4 kali tanding di one fight dengan alasan bahwa karena saya mengalahkan Angga, maka dia akan turun di one fight. Menurut saya itu bullshit banget gitu loh. Kalau kita mau fight, fight aja. Nggak usah bawa-bawa orang lain gitu. Bilang-bilang kita fake champion. Yang fake champion itu siapa? Setelah kamu menang lawan saya. Andaikan kamu menanglah lawan saya. Tetapi kamu melepas tabuk itu dengan sia-sia saja. Apakah itu sebenarnya fake champion atau bukan gitu? Kalau saya, saya jelas, champion sejati kenapa? Dengan kondisi tangan saya, patah saya, saya tetap terima tantangan Anda gitu. Maksudnya, nggak pernah saya mundur. Nggak pernah saya itu mempermalukan tabuk juara saya gitu. Silahkan, Theo. Bingung ngomongannya nggak jelas ya, Ong. Tapi Anda sudah dengar dengan jelas, silahkan dikomentarin. Komentar saya cuma satu. Ya, kalau memandang perspektif, jangan cuman dari diri sendiri. Udah, itu aja. Tapi apa komentar Anda? Tadi Ahong kan sempat bilang bahwa Anda sempat melempar gum shield. Kemudian Anda sempat menantang bahwa harusnya Ahong yang dipukul. Anda sempat mengatakan itu dan sempat terjadi? Melempar gum shield. Percuma nggak sih saya jelasin? Kan semuanya tentang Ahong. Tapi memang waktu itu juga Theo sempat bilang yang harusnya dipukul itu Ahong. Sempat ya terjadi di Octagon One Pride ya? Ya, waktu lawannya jadi di Gantara, iya. Soalnya waktu itu saya berharap memang lawannya Ahong. Saya berharap. Saya berharap. Bukannya jadi di Gantara. Gitu loh. Baik, oke. Sebelum we wrap it up, Ovi tanya ke Ahong dulu. Ahong targetnya bagaimana? Target saya kalau dia nggak KO ya dia patah tulang lah. Di ronde keberapa? Di ronde mungkin saya mau main agak lamaan dikit. Mungkin di ronde tiga. Oh, pengen di ronde ketiga? Iya, karena saya mau memberikan satu tontonan yang menarik. Karena teman-teman yang ada di luar bilang, Home, lo main tuh kecepatan banget. Gue mau bikin kopi aja. Setelah saya belum bikin kopi aja, lo udah KO-in orang. Tapi untuk sekarang, gue akan bikin Theo itu menderita dulu. Baru dia akan merasakan video. Oke, jadi meskipun sebelumnya selalu pertandingan Anda selesai dengan cepat. Selalu di ronde pertama. Di pertandingan ini Anda pengen sampai ronde tiga ya? Iya. Oke, Theo target Anda, Anda pengen seperti apa? Selesai di ronde keberapa? Aduh, dua, 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 dua. Ronde ketiga ya, Ong ya. Emang pernah fighter tiga ronde? Target saya lima ronde, kita mau humor. Kita mau pukul-pukulan sampai baku pecah. Kita mau piting-pitingan, take down-take down-take down. Lima ronde pun saya jabanin. Ketiga saya jasen. I don't know about you, Big Bo. Kalau lo sanggup, kalau lo sanggup, gue terbukti. Gue mukul orang sekali jatuh. Lo pernah mukul orang aja gak bisa jatuh. Lo jatuhin Alu-in Kingtai aja gak pernah bisa. Yeah, right. But I win. Lo win, win karena dia gak bisa main ground sama lo. Makanya lo berasa menang. Lo tuh lo besar kepala, men. Oke, oke. Theo, Ahong, terima kasih. Terima kasih untuk malam ini. Sukses untuk kalian berdua. Kita semua, seluruh masyarakat Indonesia, menanti aksi kalian di dalam Octagon One Friend. Good luck for you guys. Sub indo by broth3rmax